Sanksi yang dikenakan barat untuk tidak menggunakan energi dari Rusia ternyata tidak efektif. Buktinya Rusia sampai sekarang tetap mengekspor gas ke negara-negara Uni Eropa. Ironisnya lagi, ekspor gas tersebut dilakukan melalui Ukraina. Tantor berita TSS melaporkan bahwa Rusia mengekspor gas ke Eropa melalui Ukraina. Kini volumenya telah mencapai 42,4 juta kubik per hari. Gas tersebut disambungkan dari stasiun pompa di Suza di wilayah Kurs, Rusia. Dijelaskan jalur transit melalui Ukraina tetap menjadi satu-satunya jalur untuk memasok gas Rusia ke negara-negara Eropa Barat dan Tengah. Pemompaan melalui Nord Stream telah dihentikan sepenuhnya. Sejak Mei 2022, ketika GTSO mengumumkan penangguhan transit ke Eropa melalui stasiun Skaranovka karena Force Major, perusahaan tersebut diduga tidak dapat mengendalikan stasiun kompresor Novokos. Di Republik Rakyat Lugans, pasokan gas Rusia telah mengalir melalui Ukraina dan jumlah volume yang berkurang. Sebaliknya, perusahaan gas Rusia tidak melihat alasan untuk berhenti memompas seperti sebelumnya. Pada musim gugur tahun 2022, Naftogas dari Ukraina mengajukan petisi ke Pengadilan Arbitrasi Internasional terhadap Gazprom atas dugaan keterlambatan pembayaran layanan transportasi gas melalui wilayah Ukraina. CO Gazprom Alexei Miller menyatakan bahwa proses arbitrasi tidak sah dan partisipasi perusahaan Rusia dalam proses tersebut tidak ada gunanya. Pada saat yang sama, Rusia dapat menjatuhkan sanksi terhadap Naftogas jika perusahaan Ukraina tersebut terus melakukan perilaku tidak jujur, sehingga membuat hubungan dengan Naftogas di masa depan menjadi mustahil. Sebelumnya, kantor berita Vravda juga sempat memberitakan sejumlah negara Eropa tetap mendatangkan minyak dari Rusia. Negara-negara baju seperti Jerman dan Italia mendapatkan minyak bumi dari kapal-kapal Turki, ternyata Turki mendatangkan kapal-kapal tersebut dari Rusia. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.